Ya, balik lagi di first impression video yang sudah lama sekali tidak muncul ya teman-teman ya Kembali bersama gue Dito Angsa dan kali ini akan cukup menarik ya harusnya first impression gue Karena first impression gue ini gue buat karena dorongan yang luar biasa Karena gue belum selesai juga gamenya sebetulnya Dan gue sangat ingin mewujudkan keinginan sang pembuat game Ibu Riris Marpaung dari Game Changer untuk memiliki rambut yang pelontos teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat disini nih, ah itu dia ya Saya tidak bisa membayangkan nih Kalau botak kira-kira akan semakin, sih lucu banget sih Lucu banget Tapi kita lihat juga ya apakah gamenya emang bagus atau biasa aja Di tengah gempuran Wukong teman-teman Let's go guys Lo harus tau, masa gak tau Alright guys, so Kembali lagi bersama gue Dito Angsa Di first impression Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik aja Dan sehat-sehat aja, amin-amin, nirobalalamin Semoga menjadi Semoga menjadi Senin yang menyenangkan Karena ini harusnya di uploadnya dari Senin Kalaupun selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Semoga menjadi hari yang menyenangkan buat kalian semua Dan semoga bisa menghibur juga Karena kali ini gue bakal mainin game terbaru dari Game Changer Studio Yang menjadi ending dari triloginya My Lovely Sears Yang ya sudah menghasilkan bundi-bundi yang begitu banyak untuk Game Changer ya Dan kali ini adalah My Lovely Empress Dimana bedanya, dimana signifikansinya, perbedaannya dengan yang lain-lainnya My Lovely Doubter dan juga My Lovely Wife ya Kira-kira bedanya ada dimana, langsung aja kita pedah disini Digi first impression-nya nih Let's go, kita mulai game-nya Iya Gue udah masuk di game-nya My Lovely Empress ya Ini ada pilihan berapa bahasa? Indonesia English Indonesia Wah ini apa nih? Cina ya harusnya Indonesia dong, ya nggak? Biar kita lihat kalau pakai bahasa Indonesia tuh game ini udah optimize belum gitu ya Konfirmasi Ayo Content sensitive My Lovely Empress mengandung adegan dan gambar yang dapat mengganggu secara emosional Oke Jadi kalau kalian lihat disini Ini adalah Emperor Hong ya Yang akan kita perankan Lalu di belakang-belakangnya ini adalah para pemimpin-pemimpin lainnya Nanti akan terjelaskan kalau kalian Udah ini Kita coba ke pengaturan dulu guys Bahasanya udah Resolusi layar tuh bener Udah lah ya Tutup Kita mulai permainan baru guys ya Let's go 30 tahun lalu Kaisar Agungkan Memanggil para Yugwai Ini makhluk-makhluk gitu ya Makhluk mistis dengan kekuatan Gai Dengan bantuan mereka dia memenangkan perang reunifikasi dan memimpin kekaisaran Crimson namanya Negara terbesar di Asua Oh berarti universinya namanya Asua Namun pemerintahan Kaisar Agungkan berakhir tragis ketika Yugwainya berhianat Setelah membunuh dia yang dengan kejam mereka pun menghilang tanpa kejam Dihianati oleh Yugwainya Permaisuri Wang janda Kaisar Agung menjadi penguasa kekaisaran sekaligus ibu tunggal bagi putra mereka Hong ya Di bawah bimbingan ibunya Hong dipersiapkan untuk memerintah dengan tangan yang tegas Namun adil Kalau ini beneran dinasti guys ya Anaknya yang rusin guys ya Itu Setelah dewasa dan naik tahta Hong bertemu cinta sejatinya Siang Seorang wanita bangsawan Dengan demikian Kaisar Muda itu melanjutkan dinasti ayahnya Ngopi dulu Saya seperti kenal tuh Dibimbing oleh ibunya dan permaisuri tercintanya Sayangnya Takdir kejam tiba-tiba kembali menimpa Saat ibu Suri wafat Karena penyakit yang tak terguna Hong pun harus memimpin kekaisaran yang rapuh Tanpa bimbingan sang ibu Dirapuh si Hong ya Ditinggalkan nama emaknya guys Wih Senlong Bagian 1 Rekoman dan 2 Kayak judul Film-film Jaman dulu 31 sudah dimulai Nah Kita persimperation dulu teman-teman ya Dari apa yang terlihat disini sih Luar biasa ya Kalau dibandingin Kalau kalian mainin My Lovely Daughter dan My Lovely Wife Ini dari segi visual Itu Jauh coy Cukup jauh Mantap 3D nya bagus Shell shading ya Wah kalau hakein seles kalian juga nih Ini kaisar Hong nih ya Ibu Jikalau engkau bisa mendengarku Segalanya terasa Sulit Sejak engkau tiada Bunga-bunga meratap sambil terdiam Melimakan air mata di kalafajar Malah berpuisi Bimbinglah daku dari tempat engkau bersemayan Karena aku tidak kuasa memimpin mata Suryaku Wah tapi kita bisa lihat ya Ini sih Siangnya juga Matanya agak-agak Hitam bawahnya ya Kamu tidak apa-apa Apakah aku mengganggu Nah Sudah dimulai ya Kita bisa milih-milih dialog Kayak disini ya Impactnya sejauh apa Mari kita lihat Kalau kita mau So strong gitu ya teman-temannya Kita akan jawab Tidak sama sekali Kalau kita mau agak mellow Gitu bermanja-manja Ya kita bilang Aku memikirkan ini Kita bermanja-manja Aku tadi hanya memikirkan ini Terkadang aku masih belum bisa menerima Kalau dia sudah tiada Aku tidak mau berbohong Terbulanku Hancang Aku merindukannya Bagaimana dia memanggilku kelinci emasnya Apakah aku bisa keluar dari bayang-bayangnya Kamu dan ibumu adalah orang yang berbeda Jadi jangan membandingkan dirimu dengan dia Aku yakin ibumu akan mengucapkan hal yang sama Aku ingin sampaikan ini kepadamu Soni Biarlah cemas Biarlah ragi Namun hanya untuk sesaat Ya Bagus Oke Dan setelah keraguanmu selesai Fokuslah ketugasmu sebagai kaisar Ingat ajaran ini Oke Wah ini udah mulai batuk-batuk nih istrinya nih Masyarakat sedang gelisah katanya Kepergian Ibu Suri Telah membayangi kekaisaran kita Beberapa orang percaya Kamu tidak pantas Katanya untuk berkuasa Siang Kamu batuk terus Kamu sakit sayangku Aku tidak apa-apa Tegurakan aku agak randang bagi ini katanya Kebanyakan Nyemilin seblak ya guys ya Batuknya seperti semakin parah Dan bagaimana anak kita Sepertinya dia lagi asik sendiri dalam perutku Tendangannya terasa loh Sudah aktif ya Seperti ayahnya Nah Kamu sudah memikirkan namanya Bakal jadi Hong kecil Siang kecil Atau nama lain Belum Hong Batuk lagi nih Nih istrinya Dustin Aku mau melahirkan dia dulu ke dunia ini Baru setelah itu aku akan kasih nama Ribuan pujian hamba Panjatkan kepada Mulia Kaisar Hong Dari kekaisaran Adipati Agung Chen Dan padamu yang mulia Permasuri siang Semoga engkau dan anakmu dalam keadaan sehat Sentulsa Terima kasih Paman Chen Selamat pagi Silahkan bergibung Paman Chen Selamat pagi Senang bertemu denganmu Apakah hari ini Anda siap untuk Mahkamah Istana Tentu saja Tentu saja Tentu saja Paman Itulah kewajibanku Sebagai sang Kaisar Semangatmu Menggerakkan hamba Yang mulia Semoga semangat tersebut Terus bertahan Jangan Cuma Sebentar Walaupun engkau akan menghadapi kesulitan Oh Fraksi bangsawan akan mendapangi Anda Yang mulia Siapa itu Terima kasih Paman Chen Tidak akan Kelupakan dukungan Menyak Eh Tidak akan Kelupakan dukungan Mereka terlihat berukur Yang kini kepadaku Tanpa fraksi bangsawan Stabilitas Kaisaran Crimson Akan hilang Hamba bersyukur ya Namun mohon Semoga Anda berkenan Untuk tidak memanggil Hamba sebagai Paman Di Mahkamah OI Ini keluarga Kemudian dinasti guys Jadi ya Paman Tapi jangan dimanggil Paman Kalau disini Panggil aja Adipati Agung Chen Lagipula Kita sedang membahas Hal resmi Betul? Iya Paman Maksudku Adipati Agung Chen Semoga para Celestials Memberkati pekerjaan kita hari ini Tentunya Adipati Agung Chen Baiklah yang mulia Hamba akan pergi Mencari para penasehat lain Tidak ada tugas ya Jaga kepercayaan bangsawan Di atas 40% Selesaikan 5 perkara Masalah Tugas aktif Di perhatikan Di sisi kiri layak GIP Ada juga rincian Sesi tersisa Yang diperlukan Untuk menyelesaikan tugas tersebut Kemajuan cerita Menyelesaikan masalah Dan juga membuat Tentunya bisa memicu tugas Bagusnya Agak-agak Sementara ini Musiknya agak Ceng coy Tentunya agak Agak jadi bohong nih Cukup lah segitu ya Simpan permainannya All a safe Oke Oke Itu bisa lihat ya Ini adalah Si kerajaan ya Lalu ini adalah tugas-tugasnya Dan ini Kepercayaan tentara nih Ada di Segini Bangsawan Saudagar Dan rakyat Ini poin laksi Action poinnya Ini kita ada di musim semi Siklus 1 Ini duit kita Cuman 1.200 Banyak kali Populasi Belum penuh ya Kunjungan Benua Aswa Oke ini nyala-nyala ya Benua Aswa Mari kita kunjungan dulu Yang mulia Kaisar Dan yang mulia Menurutnya telah tiba Segala pujian Bagi keduanya Terpujilah Katanya ya Saudagar utama Kung namanya ya Terima kasih semua Selamat pagi Semoga para celestial Memberkati kekaisaran Crimson kita Selamat pagi Yang mulia Selamat pagi Yang mulia Tenang lah Kung Tidak perlu tegang begitu Wah kenapa tegang Kita akan melakukan pelanggaran apapun Terhadap Kaisar kan Hambah hanya sedikit cemas Itu saja Makam istana adalah hal yang penting Dan hamba tidak Tidak ingin mengacaukannya Kenapa harus begini Engkau akan baik-baik saja Saudagar utama Kung Kita akan memperlakukan pertemuan Makam seperti biasanya Dengan lancar Seperti yang dulu Kita lakukan Semuanya mengikuti Patisi ibunya ya Sangat bijak Yang mulia Sebelum kita mulai Dimana pendeta tinggihan Dan jenderal Cao Mereka terlambat Oh ada urusan mendesak Ada kabar mengenai Badai teman-teman ya Evakuasi dan mengenai Perlu disiapkan Kalau tidak salah Pendeta tinggi Sedang berada di kuil Bersama warga Jadi begitu Untuk sekarang Mari kita mulai Tanpa mereka Masalah besar Tentu berapa kali Coba Oh Pajak guys Pajak Fraksi bangsawan adalah Bagian penting Dari birokrasi Dan budaya kekaisaran Sebagai perwakilan mereka Hamba merasa Kamilah Yang layak Untuk mendapatkan Pemotongan pajak Oh Mohon maaf Hadipati Agung Namun Fraksi saudagar Telah membangun Perekonomian Berkontribusi Karena ini Fraksi-fraksi Bangsa Oke Jadi Cari muka Ya salah Kamilah Yang berhak mendapatkan Pemotongan pajak Kata saudagar Nah ini masih Dibayang-bayangnya oleh Sosok ibunya Ibu Jikalau Engkau di posisiku Apa yang akan Engkau lakukan Aku mengerti Alasan kalian berdua Namun Kekaisaran Tidak bisa mengabulkan Permintaan kalian bersamaan Jika boleh Wah ini saran-saran Dari istri Ini guys ya Potongan pajak Terhadap suatu fraksi Tentunya akan menolong Keuangan mereka Namun kamu bisa Hilangkan kepercayaan Dari fraksi lainnya Terima kasih Siang Akan kuingat hal itu Waduh Siapa yang kita potong Ingatlah bukan hanya Kepercayaan mereka saja Yang harus kamu pikirkan Keputusanmu akan berdampak Terhadap suatu Oke Pemeriksaan Perbatasan Kita harus mergorisir Pemeriksaan di perbatasan Untuk menjaga Zat candu Dan mata-mata yang masuk Beberapa hal merupakan Kebijakan Kaisar Untuk ditetapkan Membuat keputusan Sangatlah penting Untuk menjaga Kondisi Crimson Empire Lebih murah Membeli dari Cadangan minyak Fraksi Saudagar Beli lemak Dari persediaan Cadangan fraksi tentara Walaupun harganya Lebih mahal Jadi ada Plus minusnya lah ya Fraksi-fraksi Crimson Empire Tentara, bangsawan, sahabat, rakyat Tingkat kepercayaan Ini populasi Bangsawan itu sedikit sekali Hanya 10% saja Dari tentara Eh 10% gak sih Setiap fraksi memiliki Populasi dan kepercayaan masing-masing Dapatkan kepercayaan fraksi Oke Baiklah Kita mulai tugas kita guys Keputusan pertama Fraksi bangsawan dan fraksi saudagar Ingin pajak mereka dipotong Kita hanya bisa pilih satu Pajak siapa Yang kita turunkan Populasinya Banyak Tapi tugas kita adalah Juga nambahin Populasi bangsawan Iya kan Atau trustnya bangsawan Jadi Trustnya masih rendah Kita Kasih ke bangsawan dulu gak ya Tapi Bangsawan Udah di atas Maksudnya kita potong Yang di bawah dong Saudagar ya harusnya Kita potong Saudagar aja Tuh Keyakinan saudagar aktif Potongan pajak saudagar aktif Selama tujuh hari Tapi putusan yang sangat baik Baginda Kekaisanan krimsen Akan tumbuh lebih sejahtera Jika Tuhan ku merasai Ini adalah keputusan terbaik Hamba terima Nah ini dia Telat nih pendeta tinggihan Kamu harus saja memutuskan Masalah pemotongan pajak Pendeta tinggihan Mau jelaskan kenapa Kamu terlambat Ya paduka Semoga hati anda berkenan Untuk menerima alasan Hamba Rakyat datang ke kuil Menyuarakan keprihatiran mereka Demo 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 curhat Curhat Mereka merasa negara Kehilangan fokus Dan kurang memperhatikan Fraksi rakyat Aduh Karena potongan pajak Cuman ada di fraksi-fraksi Yang lebih kaya Katanya Apa penghinaan ini Kau menantang Otoritas Kaisar Pendeta tinggi Pendeta tinggihan Dukunganmu terhadap fraksi rakyat Sangat terpuji Tapi tolong dengarkan Kata-kata Kaisar Aku tidak meninggalkan Fraksi rakyat Deta tinggihan Logikanya dengan Memotong pajak Fraksi saudagar Ekonomi akan membaik Dengan berhali Dari perdagangan luar negeri Dan fokus kemeningkatan produksi Kita dapat mendorong Pembukaan lahan pekerjaan Anjay Jadi bagi itu yang mulia Kebijaksanaan Anda Melampaui kami semua Asyik Akan tetapi Ada masalah lain Yang dihadapi fraksi rakyat Hamba mohon Anda Untuk membalikan Kepercayaan mereka Terhadap negara ini Oke Baik-baik-baik Terima kasih pendeta tinggihan Ingatlah Kesejahteraan fraksi rakyat Akan aku tangani Jadi nih Emang kita banyak yang harus Di ini Ini kaya gini Situasi kenegaraan Keberanian rakyat Hilang dua Setiap kekurangan Satu Ini Apa namanya Kepercayaan Kecurigaan bangsawan Iya kan Perolahan bangsawan Itu minus 25% Membuat pukusan Masukkan memberikan Efek berbeda Oke Nih Potongan pajak saudagar Mendapatkan minus 30% Dari upeti Nih kita coba lihat Oleh-oleh Buatan tangan Nih handcraft Rakyat kita membuat Oleh-oleh Untuk dijual ke pengunjung Aku akan menyuruh Fraksi saudagar Untuk mengurus penjualannya Aku izinkan Untuk mendapatkan Kepercayaan rakyat Saya memilih Aku izinkan Ah Sungguh melahkan Sebaiknya kamu istirahat Cintaku asik Betul yang mulia Kita butuh istirahat Untuk mempersiapkan sesi selanjutnya Poin aksi nih Poin aksi bisa digunakan Untuk membuat keputusan Atau bicara dengan penguasa lain Gunakan dengan bijak Karena poin aksi Yang terpakai Tidak bisa dikembalikan Setiap sesi Mengisi kembali Satu poin aksi Sementara siklus baru Mengisi poin aksi Secara keseluruhan Nah ini pelacak waktu ya Pokoknya sesi-sesinya Kayak gitu Sob tombol sesi selanjutnya Atau save setelah sesi berlanjut Oke Nah ini kita pencet dulu ya Das Angin kencang bergemuruh Dan menerpa kekaisaran Badai besar mengamuk Dan melanda Murkanya tak terkendali Dan dilepaskan Kekaisaran Crimson Ceritaan para korban Yang kita berdaya Ditelan oleh badai Yang tak kenal belas kasihan Angin puting beliung Yang menggelegar Menghancurkan bangunan-bangunan Saat mereka melalap banyak nyawa Hanya menyisakan Kehanyusuluhan Bicara alam guys Badai ini sudah mencapai ibu kota Bagaimana bisa Ini tidak wajar Datangin saja dari utara Kalau saja jenderal cowok Melaporkan ini lebih cepat Kita bisa lebih siap Mulai nyala-nyalain orang Ayo kita cari tempat berlindung yang mulia Mohon izin untuk pergi lebih dulu Paduka Warga di perkampungan Membutuhkan hamba Silahkan pendata tinggihan Terima kasih Paduka Hamba pamit undur diri Ah batuk lagi Lagi badai batuk lagi dia Siang kamu kenapa? Ya batuk pak Tunggu kulit pucat Batuk dan rulam hitam Persis seperti ibu dulu Wah ini yang ditakutkan Apa maksud bukung? Ayo jelaskan Yang mulai bermasuk sudah lama sakit Namun beliau tidak ingin memberitahu anda Bohong istrinya Demi menjaga Biar suaminya tidak khawatir Waduh Kurang ajar kau Bertahanlah Bertahanlah remunanku Kita akan cari obat untukmu Ah Mohon maafkan aku Aku hanya Membebanimu Aduh sedih Jangan begitu Kamu bukan beban Ayo bertahan siang Demi aku Demi anak kita Sekarang Apa yang kita lakukan? Apakah ada obat? Oh Jadi penyakitnya belum ketahuan apa guys Tabib yang hamba temukan Menyebutkan Kalau permaisuri mengidap penyakit langka Yang disebut Hati kelam Muncul tiga abad yang lalu Dari para tabib Dan para tabib percaya Ada obat yang bisa Ditemukan di Persepolis Obatnya adalah zat yang disebut Ramuan awan putih Zat ini dipercaya memiliki Unsur magis Dan mampu menyembuhkan Berbagai macam penyakit Obatnya langka Jadi hamba menyarankan Untuk mengirim fraksi tentara Dan mencari obat tersebut Secepatnya Datang juga nih General Chow Ribuan tahun pujaan Kepada Panglima Mohon maaf Atas keterlambatan hamba General Chow Kemana saja kau Mohon maaf Panglima Hamba baru saja Kembali dari utara Dan telah menerima laporan Dari pasukan Angin kencang Masih berebus dari utara Warga di sana Butuh bala bantuan Apa Bukannya daerah utara Dipenuhi kriminal Kenapa harus repot-repot Oh Jadi di utara tuh Banyaknya kriminal guys Jadi Biar di naik Kena badai gitu Maksudnya si Chad nih Yang mulia Tolonglah Masih ada masyarakat Dan pasukan kita di sana Kita tidak bisa meninggalkan Mereka begitu saja Astaga Sudah jatuh tertimpa tangga Anda harus mengirim Fraksi tentara ke persepolis Selamatkan permaisuri Dia sedang mengandung anakmu Itu lebih penting Ayo pilih Suri aku Prioritaskan masyarakat di utara Aku tidak ingin mereka mati Karena aku Aku akan melakukan Apa yang harus kulakukan Rembulanku Aku berjanji Wah ini Ribet ini Ini ribet ini guys Action point human satu lagi Kekurangan makanan Persediaan air Gerobak burun Menjahat burun Buset deh Tempat pengungsiannya dulu Kita benerin lah ya Semakin banyak pengungsian Yang datang dari utara Dan mereka Membutuhkan tempat belindung Barak fraksi tentara Bisa dipakai Selagi mereka butuh guys Terima Kita udah gak punya Action point ya Oh masih bisa nih Perumahan yang kebanjiran Kita beresin dulu nih Distrik bangsawan Dan rakyat kebanjiran Kita bisa menyalurkan airnya Ke tempat lain Tapi hanya dari salah satu perumahan Ah ini ya nih guys Bangsawan sih penting ya Cuman rakyat lebih penting Saya emang pro rakyat guys Rakyat dulu lah Bener kan action pointnya habis Coy Yaudah lah Kita maju dulu ya Nah action point satu nih Nah ini kita gak bisa menuhin semuanya nih Gue udah pernah bilang Waktu game preview ya Kampret juga ya nih Buat orang-orang kayak gue nih Sebel gitu Gak bisa beresin semuanya Nah rakyat Naik terus ya Populasinya Dan juga kepercayaan rakyat Udah tinggi Cuman Bangsawan coy Ntar Kita harus naikin juga Bangsawan ya Fraksi rakyat Kurangan makanan Kebetulan fraksi saur dager Memiliki persian makanan Di gudang mereka Beli murah aja deh Sabar saur dager Eh Ininya belum Sabar saur dager ya Oke Tugas Oke Persediaan air Gerobat burun Penjahat burun Ini dulu deh Eh Sorry guys Kita ini dulu Teng Persediaan air Fraksi tentara Tidak memiliki air Yang cukup Untuk perjalanan di gurun Suku yang tinggal Di dekat burun kita Harusnya memiliki Usai naik Masa tentara kita Modern guys ya Harus dinaikin Terakhir nih Ah Gak sempet gue lagi Seperti biasa Kita Ada masalah Yang tidak terserahkan Maka Ada fraksi yang kecewa Hal ini Tidak bisa dihindari Yang mulia Sebagai kaisar anda Tidak harus memprioritaskan Masalahnya Apa yang harus diselesaikan Ya Udah fokus Saya dulu lah ya Fokus Tuh fokus Just hujan Kerami Obat pilek Bahan bakar Alternatif Hujan es Bahan bakar Alternatif Selain kayu bakar Kita butuh lemak Dan minyak sayur Untuk dibakar Sementara ini Hanya fraksi saudagar Dan fraksi tentara Yang memiliki barang-barang tersebut Saudagar Kenalah Gini urusan ini Saudagar Kita Korbankan dulu guys Obat pilek nih Coba Eh Ada satu cycle lagi guys Buat obat pilek Atau hujan es ya Obat pilek tuh Disembuhin hujan es Mungkin penyebabnya guys Ya kan Coba kita lihat dulu ini Atap rumah pada penduduk Rusak kerhujan es Kita bisa mengisikan uang Oh Kalau ini Pembuat obat dari luar Menawarkan kontrak Usaha obat Kita bisa mendatangkan Kontrak tersebut Atau membeli produknya sendiri Ini sih Ya nggak Abis coy Haduh Di kaisaran krimsel sedang dilantai Bencana badai dan siang Sengkakit Namun masih banyak Pasalah yang menimpa diriku Masyarakat Sangat terkena dampaknya Aku harus tetap Memperlukan kondisi mereka Dan upeti yang datang Dari mereka Di akhir setiap siklus Fraksi di kaisaran krimsel Akan memberikan upeti Berdasarkan kepercayaan Dan populasi Setiap fraksi memberikan Emas dan barang Tidak ada barang diterima Ini yang efek-efeknya Kita dapet Bang 5 Para warga telah dievakuasi Dan pasokan logistik Telah dikirim Bagus general Tapi obat siang Waktu kita tidak cukup Hamba akan mengirim Fraksi tentara Yang tidak bertugas Ke persepolis sekarang Baiklah Kerakan segera Kita akan Yang mulia Sang Permaisuri Dia Waduh kenapa nih Si siang nih Siklus 2 Kita masuk ke musim semi guys Ternyata sang kaisar Menganggap kami Bangsawan rendah Waduh Bukan begitu mbak Wah udah nol Tentara Kepercayaannya nol guys Bahaya ini bahaya Waduh Rembulanku Waktuku telah tiba Suryaku Tidak Jangan Wah Sedih guys Tapi aku malah Akan meninggalkanmu Sebelum kamu bisa Bertemu anak kita Dia meninggoy Bareng sama anaknya guys Siang Janganlah pergi Ketempat yang Tidak bisa ku datangi Tolong jangan Waduh sedih coy Cintaku Relakan keberianku Berjanjilah padaku Masyarakat kita Kekaisaran kita Mereka masih membutuhkanmu Siangku mohon Aku tidak tahu Bagaimana aku akan Hidup tanpamu Hapus air matamu Suryaku Jangan biarkan Semangatmu hangus Aku tidak pernah Merasakan penyesalan Sejak bertemu dirimu Jangan biarkan Aku merasakannya Kuatkan dirimu Untuk kita sayangku Anak kita Dan diriku Akan menunggumu Di kehidupan Yang akan datang Siang tidak Tidak Oh kaget Teriak dia Yah Begitulah Tangis Biluhong Memenuhi istana Saat ia menatap Tubuh siang Yang tak bernyawa Kekaisaran Crimson pun Berduka Atas meninggalnya Permaisuri Dan anaknya Yang masih Dalam kandungan Tetapi Tidak seorang pun Menyadari Betapa hancurnya Hati sang kaisar Tak kuasa Menanggung kesedihan Hong kehilangan Akal sehatnya Dan melupakan Tanggung jawabnya Tenggelam Dalam Nestapa Tanpa Akhir Asik Waktu bergulir Selama dua bulan Dan kekaisaran Crimson mulai retak Layaknya jiwa Kaisarnya Yang tercabik-cabik Oleh kesedihkan Apa nih Chapter berikutnya Oh ini Gumiho Bagian dua Perjanjian mistis Anjay Perjanjian mistis Berkawan dengan Iblis Gak bakalan Biarkan ku Seperti ini Bahkan anakku Yang belum lahir Tidak selamat Seandainya ku tahu Malah petaka apa Yang akan terjadi Aku akan biarkan Tahta itu kosong Surga pun akan Aku buat Tergonjang Gancing Kalau itu bisa Mengembalikan Kalian berdua Tuan-tuan Aku ingin sendiri Nggak ganggu Orang keremewek Mohon maaf yang mulia Tapi Ini tidak pantas Anda telah meninggalkan Tahta sejak kematian siang Dan kau berharap Aku bagaimana Di Batyagung Tidak bisakah Seorang kaisar berduka Akan permaisurinya Kalau boleh Jujur temanku Anda tidak sendirian Permaisuri siang adalah Keponakanku Oh Makanya sebetulnya Paman Sama juga Dinasti guys ya Semua ya Masih keluarga Dan dia adalah istriku Kalian tidak tahu Rasa sakit ini Bisa-bisanya Kalian menceramahi aku Yang mulia Kami tidak menceramahi Anda Kami hanya Mengingatkan tugas Anda Terhadap kaisaran Terhadap masyarakat Saudagar utama benar Pangliwa Hanya Anda yang bisa Memimpin kita Semoga celestial Memberkati Anda Paduka Kami mengerti kesedanaan Anda Tapi kami Merlukan Anda sekarang Mulai kaha memberi saran Hamba percaya Ada cara yang bisa Meringangkan kesedian Anda Dan membantu kaisaran Secara bersamaan Maksudku Adipati Agung Hamba percaya Inilah saatnya Memanggil Yowguay Seperti yang dilakukan Ayah Anda Kau yakin Adipati Agung Bagaimana mereka Bisa membantu kita Penglima Tolong Jangan Sarannya bisa menjadi Malapetaka Kata Jendral Cao Karena Udah ada kejadian sebelumnya Adipati Agung Chen Menyerahkan sihir Seperti itu adalah Penistaan terhadap celestial Memanggil Yowguay Seperti berbahaya Tapi jika bisa membantu Kau rasa kita perlu coba Kata si Kung Tapi kenapa engkau Menyerahkan hal ini Adipati Agung Ide dari mana Karena ibumu juga Memanggil mereka Tuhanku Benarkah ini Mengapa tidak Pernah ada yang Memberitahuku Sayangnya Adipati Agung Menyatakan hal yang Sebenarnya Ibu memohon Hamba Untuk menutupi hal ini Sampai ada masalah Dan sekarang kita memiliki Banyak masalah Inilah ya Kalau masalah itu Yang ditumpuk-tumpuk Ya guys ya Memang Yowguay Bisa dipercaya Mereka membunuh Ayahku Oh ritualnya Tidak sempurna Makanya Yowguay Memiliki Oh memilih Berhiana Oke Ibumu berkerja sedang Beresetnya Supaya bisa Membangkitkan Kaisar Agung My lovely Selalu ya Basicnya adalah Ngidupin lagi Yang mati Game changer Tapi ayah Masih tiada Ibu tidak berhasil Membangkitkan dia Anda benar Yang mulia Ibu gagal Membangkitkannya Tapi dia memakai Yowguay Untuk kekaisaran ini Yang anda harus Lakukan sekarang Adalah memanggil Yowguay Biarkan mereka Membantu anda Memimpin kekaisaran Dan Mencari cara Untuk membangkitkan Siang Paduka Ajaran selesial Melarang hal ini Itulah alasan hamba Menentang pemakaian Yowguay Di masa ayah anda Tapi ibu suri Mempercayakan Ibu mistis ini Kepadaku Dia ingin hal ini Digunakan dalam Keadaan darurat Nah ini darurat ini Itu dilarang Oleh ajaran selesial Ingatlah Kitab suci Janganlah bergaul Dengan pokoknya kegelapan Yowguay Karena mereka Berbahaya Dan tidak bisa dipercaya Anda bisa mendengar Pendeta tinggi Mengucapkan ayat-ayat suci Sepanjang hari Tapi memanggil Yowguay Adalah pilihan terbaik Yang mulia Apapun kepesan anda Akan hamba dukung Nah ini dia Yayaya aja ya Hmm Ini akan berakhir buruk Kata si Chow ya Huff Aduh Akan kulakukan Walaupun bisa mencelakaiku Tapi Tetap kulakukan Baiklah mau ikuti hamba yang mulia Wah Ini dia ini Kita panggil Yowguay Wah buruk Buruk Lumayan baik Kondisinya ya Tentara pergi Anjay Bangsawan pergi Coy Wah ini udah buruk sekali Mari bergegas Yang mulia Hmm Pak Mantugu Engkau mau membawaku kemana Ke ruangan Yowguay Tepatnya di gedung tua Sebelah ruangan tahta Disanalah kita akan Memanggil mereka Gedung tua itu Ibu selalu melarangku Masuk kesana Orang tua anda Memakainya di masa Kekuasaan mereka Bedanya Kaisar Agung Sampai meninggal Jadi sepertinya mereka Tidak menggunakan Teknik yang sama Punya dia yang urus Tidak pernah aku sangka Ibu berusaha Dengan hal seperti itu Sihir, legenda Hmm Hamba pun tidak menyangka Yang mulia Hamba juga kaget Saat Ibu Suri Mengungkapkan hal tersebut Tapi dia tidak Masalah memanggil Makhluk yang membunuh Suaminya sendiri Mendiang Ibu Suri Tidak memanggil Pengbunuh Mendiang Kaisar Dia memanggil yang lain Dan mengikat mereka Melalui ritualnya Dan setauan mba Beliau Sempat mencoba Menggunakan mereka Untuk membagi Kekisar Agung Beliau menyempurakan Ritual pemanggilan Supaya yoga Yang terpanggil Tidak menyakiti Pemanggil Kayak kerja dia Nama bapaknya Memanggirkan ayah Ritual pemanggilan Ini semua Sangat sulit Dipercaya Jangan takut yang mulia Hormat Bang Lima Santai General Mengapa kau disini Izinkan hamba Untuk mendampingi anda Bang Lima Hamba tidak yakin Dengan apa yang Adipati Agung Chen Sarankan Silahkan General Mari kita pergi bersama Pergilah mereka ya Ke Sini Ruangan Let's go Kita sudah sampai Selamat datang Di ruangan Yang muda Kau benar Adipati Agung Tempat ini Tidak terlihat Terlantar Aku terus mengurusnya Supaya tetap layak Dan berguna Untuk ritual Saat diperlukan Oke Kita cepetin guys Gue pakein duluan Jujurlah Apakah kau pernah Melihat ritual Yang dilakukan ibu Tentu pernah Tuhan Sungguh sulit Untuk dilupakan Amba ingat juga Pertama yang dipanggil Mendiang ibu Suri Memiliki itu besar Dan terlihat menakutkan Tapi Kita tidak akan Manggil yang itu Kita akan manggil Gumiho Si Rubah Ekor Sembilan Gumiho Mereka punya nama Setidaknya Itu adalah Nama panggilan Yang ia pakai Tuhan Ada banyak Kisah mengenai Makhluk seperti Gumiho Di seluruh Penjuru Asua Jadi begitu Ibu memanggil Gumiho Dan yoga lain Berapa banyak Yang dipanggil Ada 10 Yang beliau panggil Namun Setelah pernikahan Anda Beliau memutuskan Untuk memberhentikan Mereka Waduh Delay off Yoga Delay Aduh Koncak Oke Oke Lalu apa Yang terjadi Dengan mereka Sepertinya Mereka kembali Ketempat asalnya Kabarnya Yoga berasal Dari Gunung Diu Pegunungan Utara Baiklah Ada Bagaimana Cara memanggil Yoga Kita bisa Mulai dengan Manggil Gumiho Anda akan Butuh sesajen Dan hamba Sudah Siapkan Baik Mari kita Mulai Ini dia Ini dia guys Kristal-kristal Di ruangan Yoga Menunjukkan Yoga Yang bisa Dimanggil Berinteraksi Dengan Kristal-kristal Tersebut Akan Menunjukkan Detail Sesajen Yang dibutuhkan Oke Kayak gini Ada Giyok Daging Babi Teh hijau Dupa ritual Oke Ini Gumiho Yang suara Gumiho Ini diisi Sama Ibu Riris Mereka Jadi Coba Saat Gumiho Keluar Kalian Sambil Bayangin Bu Riris Baiklah Semuanya Kita udah ada Karena ini Ini juga Tutorial Mari kita Panggil Gumiho Gumiho Alah Siap Masih Gitu Suara Buriris Ah Yang bener Oh Halo Adipati Kung Chen Sama General Chao Osung Menyerangkan Apa kabar Kalian berdua Katanya Gak ada Bahasa Apa sih Gumiho Kami merluanmu Sekarang Katanya Masih tega aja General Dan kau Adipati Agung Profesional Seperti biasa Siapakah Aku tidak pernah melihat Kamu sebelumnya Kata Gumiho Beliau adalah Yang mulia Kaisar Hong Dari Kaisaran Crimson Beliau lah Yang memanggilmu Katanya Salam kenal Gumiho Sungguh tampan Kamu mirip Seperti ibumu Ini suara Buriris Tidak Aku senang bisa kembali Kau kira Kaisaran Chris Tidak Menurunkanku lagi Apalagi setelah Ibu Suri memutuskan Hubungan kami Mengapa kau senang Dipanggil Karena kamu akan Membentuku menjadi Lebih kuat Seperti yang ibumu Lakukan Sayang sekali Beliau memutuskan Hubungan kami Di layup Sama ibunya Kau harap Itu tidak akan Terjadi lagi Jaga perlakumu Gumiho Aku tidak akan Membiarkanmu Mempermainkan Yang mulia Astaga General Chow Protektif sekali Lagipula Aku tidak bisa Menyakitimu Yang mulia Karena kamu Yang memanggilku Itu aturannya Cukup general Gumiho Bagaimana kau Bisa membantuku Biasanya para yoga Membantu ibu Suri Wang dalam Pengambilan Ketutusan Gumiho bisa Menginversi Satu masalah Dan memberikan Informasi bagaimana Pengaruh Ketutusan anda Terhadap negara Yang tanda tanya Tanda tanya Tadi Mari kita coba ya Menakjubkan Mari kita Perkenalkan Gumiho Kepada pemimpin lainnya Dari situ Kau bisa membuktikan Seberapa bergunanya dirimu Baiklah Aku akan menggabuti Sebaik mungkin Informasi yoga Setiap yoga memiliki Empat atribut 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 Kekuatan Karisma Kepintaran Dan keagungan Yang bisa ditingkatkan Lewat santapan energi Atau dengan hadiah Atribut utama yoga Yoga yang diperlihatkan Di sebelah nama mereka Tuh Belah nama mereka Atributnya tuh Adalah keagungan Kalo Gumiho Gumiho ya Status yoga Terdiri dari stamina Dan ikatan Aktivitas yoga selain meditasi Memakan stamina Sementara ikatan Menunjukkan kedekatan Dengan anda Dengan kita Sifat adalah ciri khas Yang dimiliki masing-masing yoga Sifat berdampak ke yoga Saat mereka melakukan aktivitas Disini persuasif Imbalan terkait masalah Tipe keagungan Ikatan yang didapat Dari masalah Barang konsumsi bisa didapat Melalui bupeti Atau dibeli dari negara lain Yang bisa dipakai Untuk meningkatkan status yoga Pemakaian barang konsumsi Bisa juga dilakukan Di jendela pesediaan Oke Meladiah ya Si Gumiho Ini bisa kita Model lihat Bisa di close up Ya Ekspresinya juga bisa diganti-ganti Ahoi Aduh Melingat itu suaranya buriris Saya jadi agak Oke Ini tadi ya Populasi dapatkan dari rayu 10% Dorasi rayu Puls 1 persesi Caminanya 35 Per 35 Penguatan yoga Barang konsumsi belum ada Baiklah Let's go guys Yoga ini sudah ada Gumiho 1 Kita ke aswa lagi Nah Oke Semua yoga yang tersebut akan ditunjukkan di panel yang berada di bawah layar Oke Sampai mereka sekarang Meli gambar yoga akan membuka ruangan mereka Oke Si yoga akan mengabdi untuk kaisaran Crimson Dihubungin lah dia Wah ini paling sedih ini si Han Beraninya binatang Aku bukan binatang Jangan panik Jangan panik pada tegihan Aku jamin bahwa yoga akan membantu kita dengan aman di bawah kendaliku Demi kekaisaran Crimson Jadi begitu Berarti ambah akan berdoa bagi negara ini Iya lah Berdoa aja lah Tidak usah khawatir pada datang tinggi Untuk sekarang kita fokus ke Gumiho Hmm Sungguh ajaib Kau benar-benar yoga Pertama kali melihat kaumku Iya Tegang sekali Santai saja Aku gak gigit kok Halas ya Gigit Benar-benar menakjubkan Yang mulia Menakjubkan Anda melakukan hal yang tidak terpikirkan manusia biasa Katanya Sekarang adipati Agung Chen Jelaskan tugas Gumiho Ah Membantu penyaksana manusia dan misi terhati Fambai yakin betul juga akan membuat hasil yang baik Yaudah yuk Kita lewati saja Let's go Coba mulai ya guys ya Investigasi Nah ini nih tanda tanya ini nih Ya Setuju Ini kan Oke Ini kita contohin dulu ya Tess Nah Ini Investigasi nih di klik nih Tess Ya cuman ada Gumiho Kita Gumiho Tess Mulai Tess Semari menunggu hasil investigasi Gumiho Mari kita ke sesi selanjutnya Ya bedoh ada loh Udah yuk Tenggu hasil dari Gumiho Sesi berikutnya Tess Hai semuanya Aku telah kembali dengan hasilnya Tidak usah mati ya tuan-tuan Dan sekarang kita atas Gumiho Membuat pusat sekarang Oke Nah jadi Yang akan terdampak gitu ya Ini kebukaan nih Kemarahan rakyat Waduh Ini aja lah ya Jadi rakyat kan udah tinggi Jadi kita bisa kurangin dikit Gapapa Ya jadi gitu ya Yogoi makin banyak Kita makin kebantu Karena kan banyak banget Terus diterjain ya Sebuah tipe perkara-kara Kaisaran yang butuhkan Yogoi Untuk menyisankan ya Yogoi yang ditugasnya Tidak akan tersedia Untuk seluruh durasi masalah tersebut Memilih Yogoi yang cocok Sangatlah penting Untuk memaksimalkan imbalan Level atribut yang lebih tinggi Juga bisa menambah imbalan Kayak gini Oke Baiklah Ini dia nih Masalah pertama Mulai Hamba optimis Uji coba ini akan berdian lancar Si Yogoi pasti akan lebih mampu Dibanding manusia Itulah harapan Kita tunggu aja Hari keberuntunganku Katanya Coba Wiss Oh tuh saja Kiring-kiringan yang mulia Oke Ya lanjut kerja Kayak gitu caranya guys Yang gini-gini nih Yang ada bannernya gini ya Harusnya Semua gak perlulah ya Vasebo Orang-orang Ingin perayaan yang lebih besar Untuk vasebo Pengeluaran yang lebih banyak Tapi rakyat akan senang Rakyat sudah senang nih Ini nih Yang parah nih Sederhana aja lah Ya Kerusuhan pasar Sikat Gumiho Nah ini kalau ada lagi bisa nih Cuman kan gak ada Beres Ini kasih lagi Sebumiho Oh kemampuan mereka Aman ya kan Sangat membantu ya Temen-temen ya Jadi ngerjainnya Jadi lebih cepat gitu Kerjaan-kerjaannya Mereka semua malah tertarik Menjadi selir-seliran Wah kalau saya sih Pasti iya Artiku hanya untuk siang Kan ceritanya di game ini kan Gue gak mungkin jadi diri gue sendiri Ceritanya kan jadi Hong Hong mah Apa namanya Oh cara bangkitkan siang Oke Ruangan rahasia nih Sama datang ke ruangan rahasia yang mulia Hatta karun tua Memiliki ruang buah tanah seperti ini Dan hawa dari tempat ini Benar maklim Itulah mengapa hamba tidak suka tempat ini Maksudnya apa nih patung ini Oh melambangkan selestial Yogwainya Tuh roh permaisuri Kekuatan roh permaisuri Menunjukkan sekuatan dari roh permaisuri Tiap awal sekos baru Kekuatan roh permaisuri Buruk Jadi itu adalah hal yang penting Karena itu Kalau mencapai nol Kekuatan roh akan mengibatkan game over Menjaga kekuatan roh permaisuri Bisa dilakukan dengan Menginfus rohnya Dengan energi manusia Energi manusia bisa didapatkan Dengan memunculkan bencana Atau mengorbankan yogwai Ini agak jahat sih memang Jadi Ya either bunuh yogwainya Atau Adain bencana gitu Yoga bisa membuat bencana Untuk mengorbankan populasi Kekeisaran crimson Korban roh tersebut Dibuat menjadi energi manusia Untuk memperkuat kekuatan roh Menurah suruh anjir Ditumbal-tumbalin nih orang Jadi Memang ada Sengaja ditumbal-tumbalin nih Bencana memiliki tingkat kematian berbeda Dan berapa bencana Hanya bisa dibuat Saat musim tertentu Anjay darah perawan gak Seperawan itu Setiap yogwai membutuhkan Sajian berbeda Untuk membuat bencana Membuat sebuah bencana Juga mengonsumsi stamina Ingatlah kalau butuh Berapa sesi sebelum Bencana muncul Energi manusia akan Tersedia langsung setelah bencana Yoga yang dikorbankan Menghasilkan energi manusia Jumlah energi manusia Dapat dari yogwai Yang dikorbankan Tidak bisa dimanginkan kembali Bener Permadet Yoga yang dikorbankan Akan meninggalan memento Di dalam ruangan Memento memberikan situasi Kenegaraan unik Yang memperoleh semua aktivitas yogwai Bakar dupa ritual Oke Informasi suri 20 ya Energi manusia belum ada ya Bencana ya lah ya Bencana Bencana ada banyak ya Ini apa nih Bapak penyakit Badai Badai salju Kok bak Gak bisa Ini bisa di semua Cuma ini doang ya Wabah penyakit ya Ini juga ada Pakai persik dan juga giyok Bisa untuk munculin Bencana wabah penyakit Kesek Penyakit hati Kita akan lanjutkan Dengan ritual Pembawa penyakit Oke Kita mulai aja lah ya Kita lihat nih Gimana aplikasi bencananya Teman-teman Bencana akan dimulai Tunggu sampai Bencana terjadi Empat hari Sambil menunggu Kita akan menyelesaikan dulu Masalah-masalah Jatah pengujian Akuntan dan tentara Yang mana yang kita perletaskan Tentara dululah Udah tinggal sedikit banget Masih ada ya Patron perahu beragang Yang sering hilang di sungai Apa yang harus terlukan Wah jangan ini Sip Next Perbatasan hutan Tuntutan saudagar Tugas penggalian Tuntutan saudagar apa nih Seorang pedagang menuntut Pembayaran dari seorang bangsawan Yang dituduh menipu Pembayaran sebuah proyek Tahan bangsawan itu Dan paksa dia bayar hutang Next Kita akan coba investigasi Wah gemihonya lagi gak bisa guys Menuntut pembayaran dari seorang Masalah dituduh Dituduh ya Oke ini Nah itu ada efek-efeknya lah ya Pokoknya ya Oke satu lagi Tugas penggalian Atau perbatasan hutan Perbatasan hutan deh Ada beruang-beruang buas Di dekat perbatasan hutan Apakah kita membuat pagar batas Membucu dasaran mereka Tidak Kita punya bangun taman monomen Untuk fraksi bangsawan Tidak Kita berencana untuk Membuka jalur dagang disitu Coba kalau ini Penggalian gunung dapat membuat Lapangan kerja baru Dan menurut Tapi fraksi bangsawan Ingin menjaga kehidupan gunungnya Bangsawan Oke Begitu dah ya teman-teman ya 4 hari ya Oke kita ambil menunggu ya Yes Go Lanjut Lanjut Aku serang bisa kembali Melayani kesanan crimson Bagusnya Aku menangkap yogi Sangat terramat Si Jade pasti semburu Ya gak tau Si Jade juga belum Saya summon Jadi boleh Kan aku pergi Kamu boleh pergi Di waktu luangmu Aku curiga kamu nyungan sesuatu Jujur Enggak Pergi aja boleh Sama Ramat Bebas Oke Siklus 3 musim panas Kita bisa bikin kebakaran Bencananya Iya gak Ini kita tugas dulu lah ya Jangan rusak gunungnya sih Tapi ini penting Ternyata usah kaya sama Iya bodo amat Lu Hanya demi kepentingan lu doang coy Wabah misterius Menyebar di seluruh negeri Rintihan dan batuk Menyayat hati terdengar Di kekaisaran crimson Saat masyarakatnya Sekarat Tak terhitung Nyawa yang melayang Mayat-mayat Bertumpuk di jalanan Udara pun tercemar Oleh bau busuk Kematian Ini sungguh mengerikan Apa yang kau lakukan Mayat Masyarakatku bergelembangan Di jalan Anda telah melakukan yang seharusnya Untuk mendapatkan energi Yang dibutuhkan yang mulia Demi-demi ini Begitulah teman-teman ya Kurang lebih Ini sebetulnya masih Banyak banget Fitur yang belum kebuka Yang gak akan cukup Waktunya juga Coba kalau kalian tertarik Dengan gamenya Dan mau liat Buriris Gundun Kalian bisa Beli gamenya Harganya juga Gak mahal harusnya Coba dulu Sekarang harga berapa sih Ini itu Reviewnya Udah 112 Jadi tinggal butuh 98 Lagi Untuk 200 review 88 orang aja Yang kasih review Dan Harganya cuma 141 ribu Lagi diskon 15% Jadi kalau kalian Emang tertarik Bisa langsung Digaspol aja 141 ribu Di steam Ya memang Game nya Tipikalnya Apa ya Ada Ada visual novelnya Ada Simulasi ya Simulasi Mengelola Sebuah kingdom Dengan Ragam yang menarik juga Visual yang jauh lebih menarik juga Kalau kalian tertarik Ini sebetulnya Bisa dibilang Cukup berbeda Daripada My Lovely Daughter Dan juga Wife Beda banget Menurut gue Sangat-sangat jauh berbeda Ini jauh lebih Kompleks Walaupun Nanti Tabel-tabel ini Setelah kalian Ingat Gitu ya Semua ini bisa Kalian direct Per tabel aja Sebetulnya Mau kayak gimana Ini gue save dulu Nggak sih Simpan Permainan Yaudah Gitu aja Dari gue Untuk Sesi Version Version kali ini Gimana menurut kalian Tulis di kolom komentar Kalau tertarik Ya langsung aja Sikat di steam Gue pamit Terusin Review-review yang lain Tunggu ini Reviewnya nanti Pasti akan gue kelarin Dan gue kasih final review-nya Tunggu ini aja Sekarang gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Play original Maka main original Dan jangan lupa beri subscribe Bye-bye